Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat, kembali lagi di channel Street News Kali ini kita akan membahas kapal yang sudah menghilang selama 90 tahun di segitiga bermuda kini muncul kembali Sebuah kapal yang diduga hilang di segitiga bermuda tiba-tiba muncul kembali secara misterius 90 tahun kemudian Banyak yang meragukan keaslian berita ini Tapi satu hal yang pasti setelah lenyap di segitiga bermuda selama 90 tahun kapal itu muncul kembali tanpa membawa satupun awak kapal Meski terdengar seperti kisah pertualangan, namun kejadian itu kabarnya benar-benar terjadi Seperti diketahui, setiap kapal atau pesawat terbang melintas segitiga bermuda akan berakhir dengan misteri Kapal dan pesawat terbang tersebut seolah-olah hilang tanpa jejak Banyak yang menduga ini karena ada tarikan gravitasi yang sangat tidak stabil di atas segitiga bermuda Nah, salah satu kapal yang lenyap di segitiga bermuda kemudian muncul kembali 90 tahun kemudian adalah SS Kotopaksi Kapal ini dilaporkan hilang dekat segitiga bermuda pada tanggal 1 Desember 1925 Diyakini Kotopaksi hilang karena tertelan wormhole atau lubang tanpa dasar yang dipercaya ada di segitiga bermuda Kotopaksi ditemukan oleh penjaga pantai Kuba saat mereka melihatnya pertama kali pada 16 Mei tahun lalu Kapal itu tiba-tiba muncul di dekat zona militer Setelah gagal melakukan kontak dengan Kotopaksi, penjaga pantai Kuba yakin kapal itu sudah tidak berawak alias menjadi kapal hantu Mereka kemudian mengirim tiga kapal patroli untuk memeriksa lebih lanjut Setelah menggeledah Kotopaksi, penjaga pantai Kuba menemukan buku harian kapten kapal Dari buku harian itulah terungkap bahwa kapal itu memang terkait dengan Clean Field Navigation Authority, pemilik SS Kotopaksi Seorang ahli bernama Rodolfo Salvador Cruz yakin, buku harian itu memang asli dan dia berharap buku kapten kapal itu bisa membantu mengungkap apa yang terjadi selama Kotopaksi hilang 90 tahun lalu Jangan lupa untuk menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.